Di tutorial Google SketchUp, kali ini saya akan coba membahas tentang tools solid ya Atau solid tools yang ada di Google SketchUp Pro ya, baik versi berapapun Dan seperti yang teman-teman lihat ini, ini sebenarnya untuk tutorial untuk yang basic ya Mungkin buat teman-teman yang masih nyubi atau yang baru belajar SketchUp Teknik ini penting dan tools ini sangat penting untuk kita harus sering coba ya Jadi solid tools ini digunakan untuk mencoak atau melubangi sebuah objek-objek bidang yang sangat sulit Yaitu sudut bidang lengkung ataupun bidang bergelombang itu kita bisa lubangin dengan tools ini ya Langsung saja buka Google SketchUp kalian Oke disini seperti biasanya, saya pakai Google SketchUp Pro 2018 ya Dan ini coba saya hapus saja Dan sekali lagi saya selalu masuk ke ukuran ya Yaitu ke menu view, ke animation, ke setting Sebenarnya nggak, makanya nggak apa-apa ini cuma tutorial aja ya Formatnya dari fractional saya ubah ke decimal Sentimeter saya sering menggunakan dan presisinya nggak usah banyak-banyak 0,0 aja ya Atau 0.0 dan Misalkan disini mungkin ya buat teman-teman yang misalkan menemukan Saya buat bidang kotak ya Dan mungkin saya push seperti ini Jadi misalkan disini saya warnain ya Jadi misalkan kalau bidang seperti ini Masih kotak ini masih bidang standar ya Kalau buat di SketchUp ini kita bisa lubangin seenak Seenak kita sendiri ya Mungkin kita bisa melubangi dengan pensil atau lain Misalkan kita lubangin seperti ini Misalkan terus kita tekan push ke bawah disini Sebentar Misalkan disini kita lubangin bentuknya seperti ini Misalkan terus kita tekan P Nah ini kan udah lubang ya Teman-teman bisa lihat sendiri ya Ini masih bentuknya wajar Terus misalkan kita mau ngelubangin dengan 2 point arch Misalkan sudut lengkung misalkan Seperti ini ya terus kita lubangin dengan ditekan push atau P Dan dia udah berlubang seperti ini Ini cukup mudah teman-teman ya Maaf ada kereta Ataupun kita misalkan buat lubang di tengah-tengah dengan lingkaran ya Kita tekan P aja dan kita sambung disini Dan otomatis dia udah berlubang Ini masih bidang yang masih standar kita bisa berkreasi ya Kita bisa lubangin ataupun kita ambil seleksi atau membuat lubang di tengah itu masih bisa Tapi bagaimana kalau kita menemukan Ini saya minggirin dulu ya teman-teman ya Saya minggirin disini Misalkan bagaimana teman-teman mempunyai bidang mungkin saya buatkan yang bergelombang ya Mungkin seperti ini Terus seperti ini Dan Seperti ini Terus saya buat lagi Misalkan disini saya blok semuanya Ini saya buat dulu ya Saya buat dulu Saya copy di tengah seperti ini Saya buat bidangnya dulu Ini sudut Apa itu bidang yang tidak biasa ya teman-teman ya Oke Misalkan Misalkan ketemu yang seperti ini ya Terus kita misalkan tingginya 3 meter misalkan Oke seperti ini Bagaimana kita bisa melubangin kalau Apa itu bentuknya bidangnya itu Tidak standar seperti ini Kita tidak bisa seperti yang tadi Contoh Kita memakai bulat ya Mau melubangin disini Ini tidak bisa Dan tidak bisa banget ya Mungkin Kalau ada pelajinya mungkin kita harus cari pelajinya dulu Tapi di sekejap sudah ada menunya atau toolsnya untuk membuat ini semua ya Atau teman-teman mungkin kalau melubangin seperti ini bisa Oke misalkan saya contohkan Atau kita memisah seperti ini bisa Seperti ini aja bisa Tapi bagaimana kalau melubangi seperti ini itu saya ajarkan ya Oke disini ada namanya yaitu solid tools Bagaimana kalau disini tidak muncul teman-teman bisa setting aja di google sketchupnya Yaitu kita bisa ke menu view disini Ke toolbar Dan di klik disini teman-teman bisa centang Cari namanya solid tools ya Teman-teman centang disini Dan dia akan muncul di desktop ya Dan ini muncul ya Muncul disini ya Dan ini kita close Dan ini namanya solid tools ya Disini ada outer cell Disini juga ada intersect Ada keterangannya Intersect select solid but keep Only there intersection in the model Dan ini ada union Ada subtract Dan ini ada trim Dan ini ada split Kegunanya beda-beda di menu 6 Ini di solid tools ya Oke jadi misalkan disini Kalau di outer cell Ini sudah ada keterangannya ya Combine all selected solid ya Jadi ini untuk mengkombinasikan Teman-teman harus dicoba sendiri ya Dengan dua bidang Tapi intinya Kalau teman-teman memakai solid tools Harus di group ya Oke disini misalkan Disini saya group Klik kanan teman-teman Misalkan ya Saya group dulu Terus disini misalkan Saya ingin ngebuat lubang Di antara sini Misalkan Saya ngebuat lubang Ukurannya Dua meter Disini Kita panjangin aja ya Kita panjangin Seperti ini Dua meter Dan ini dua meter Mungkin tingginya Satu dua puluh ya Oke Dan disini kita warnain merah Biar enggak itu ya Lalu kita klik Make group juga disini Kita masukkan Disela-sela sini Misalkan Oke Ini aturannya Apa itu Enggak Enggak standar ya Ini cuma contoh aja Teman-teman nanti bisa Detail ya Jadi disini ada dua bidang Yang ini saya coba warnain Agak sedikit abu-abu ya Oke disini Jadi kita group Dan dua bidang tadi Harus tergroup ya Kalau memakai solid tools Disini kita copy dulu Ada lima Teman-teman Biar tau ya Disini ada lima Oke Empat Dan disini Lima ya Mungkin yang Tools yang outer shell Mungkin enggak usah Saya terangin Mungkin teman-teman udah tau Ini untuk mengkombinasikan Kenapa saya buat lima Disini Ini contohnya sama aja Enggak usah buat bidang lain Terlalu lama Karena disini setelah solid tools Itu ada intersect Ada union Ada subtract Ada trim Dan split ya Disini saya ke intersect dulu Disini ada keterangannya Intersect all selected Solids But keep only Their intersection in the model ya Jadi disini teman-teman bisa lihat Ada keterangannya Di antara ketemu Pertemuan dua gambar Itu nanti dia akan terpotong Di Yang antar pertemuannya tadi Oke Saya contohkan dulu Yang pertama ini ya Ini Dua gambar ini Saya contohkan Yaitu menggunakan intersect Jadi bagaimana penggunaannya ya Penggunaannya yang pertama Teman-teman harus Dijadikan group dulu ya Jadi bidang pertama di group Yang kedua untuk pemotongnya di group Oke Jadi kita klik dulu yang intersect Baru kita pilih Mana dulu Merah Untuk yang dipotong Atau ini sama aja sih Kalau intersect ya Misalkan Merah dulu Klik sekali Baru yang Yang melengkung ini Kita klik sekali Dan dia akan yang terpotong Yaitu di tengah-tengah ya Sudut perpisahannya tadi Teman-teman bisa lihat sendiri ya Ini untuk yang intersect Karena sudah ada keterangannya Di icon-nya Yaitu pertemuan dua model Atau dua bidang tadi Itu akan Kalau kita menggunakan intersect Itu yang akan terpotong Atau yang ketrim Itu cuma di Pertemuannya tadi ya Jadi teman-teman bisa lihat Di sini hasilnya seperti ini Sudah tahu ya Yang intersect ya Kita beralih ke union Di sini ada keterangannya Di union Yaitu Combine all selected Solid into a single solid And keep interior voids Jadi di sini ada keterangannya Yaitu kombinasi ya Di all selected Jadi kita buktikan aja Jadi kita klik dulu Kita mau pakai yang mana Klik union Kita klik Yang merah Baru kita klik yang ini Oh ini kok menggabung ya Maaf Ini menggabung ini Oke kita klik dulu Yang union Teman-teman Kita klik yang ini Baru yang ini Nah Kok nggak ada perubahan Oke kita Apa itu Di sini ada Namanya Menggabung ya Jadi di sini Sudah jadi Satu kesatuan Kalau teman-teman Gerakan Dia ibarat Cuman di grup aja ya Dia ibarat Ya dikawinkan lah Tapi nggak ada Perubahan bentuk Ini Namanya union Yaitu combine all selected Ya teman-teman ya Jadi udah tahu Intinya Yang kedua Yaitu union Dan yang ketiga Yaitu Saya akan menggunakan Subtract Yaitu subtract First solid From second And keep only The result In the model Jadi di sini Teman-teman bisa lihat ya Di sini Di iconnya Ada dua bidang Yang di sudut Pertemuanya itu Yang nanti Yang motong Yang hilang Bagian yang motong Jadi teman-teman bisa Lihat Misalkan di sini Bagian yang lengkung Sama yang merah Teman-teman mau yang mana Yang dipotong Misalkan Kalau mau dilubangin Yang sudut lengkung ini Dengan kotak Berarti nanti Yang di klik dulu Yang pemotongnya Yaitu yang bidang merah Oke Saya buktikan Klik dulu yang Subtract Klik seperti ini Baru klik dulu Yang pemotongnya Yang mana Merah ya Kita klik merah Baru klik yang lengkung Nanti akan lengkungnya Akan terpotong Kotak Sesuai bentuk yang merah Dan yang merah Itu akan hilang semuanya Kita klik Nah Seperti ini ya Teman-teman bisa lihat ya Jadi Kalau yang Subtract itu Pemotongnya Ikut hilang ya Jadi Kita Seperti yang tadi ya Ini untuk yang Subtract Jadi Buat yang Ketemu yang model Bagaimanapun bidangnya Kalau teman-teman ingin Melubangin Atau membuat kotak Di sudut lengkungan Yang berbagai macam bentuk Teman-teman menggunakan Subtract Tapi Pemotongnya hilang ya Oke Kita yang keempat Yaitu Menggunakan Trim Trim ini sudah ada Keterangannya ya Di iconnya juga Terlihat jelas Ini semua Pemotong Tapi Untuk pemotongnya Dia tidak hilang Jadi disini ada keterangannya Trim First solid Again Second And keep Both in the model Jadi disini misalkan Klik aja Seperti ini Trim Baru misalkan Pemotongnya Merah Kita klik Baru untuk yang Bidang lengkungnya Kita klik Dan sebenarnya Ini tidak ada perubahan Tapi sebenarnya ada ya Kita coba Tarik ya Klik merahnya Kita tarik keluar merahnya Dan Seperti yang saya bilang tadi Ini lawannya Subtract ya Kalau subtract Pemotongnya hilang Bidang pemotongnya Tapi kalau yang Trim Ini pemotongnya Merahnya masih ada Yang merah tadi kan Jadi pemotong ya Ibarat ya Tapi Dia masih ada Ini lawan katanya Dari subtract Jadi kalau teman-teman Masih membutuhkan Bidang untuk pemotongnya Saya sarankan Menggunakan trim Tapi kalau emang Pemotongnya itu Dibuat contoh aja Atau Dan hilang Teman-teman Menggunakan Subtract ya Oke Dan yang terakhir Yaitu Split Split aja udah Dari namanya udah Jelas ya Yaitu Seperti kayak Apa ya Pemotongan Tapi di tengahnya aja ya Jadi disini ada tulisannya Intersect all selected Solid and keep all result in the model Kita tunjukkan aja Kita klik Splitnya Saya pilih Merah Dan pilih Pilih merah Dan ini ya Loh kok gak ada perubahan Kita Sekarang cek aja Perubahannya dimana Nah Seperti ini Jadi Apa itu Trim itu Di gambarnya Sebenarnya Yaitu Intersect all selected solid And keep all result in the model Jadi Cuman di tengahnya aja Tapi dia ke bawah Jadi ini barat Kalau orang Lagi Kasmaran gitu Atau Ditinggal tapi Menyisakan jejak Ini yang kepotong ya Teman-teman ya Jadi yang kepotong ini Tapi Dia potongannya Meninggalkan Jejak yang Apa itu Tempat untuk dipotongnya Jadi seperti ini Jadi yang lubang itu Yang Mengikuti alur yang dipotong Seperti ini Jadi Merahnya yang berlubang Sesuai Bentuknya Dari yang itu tadi Oke Kita coba ya Buat Selanjutnya ya Misalkan ya Ini saya balikin lagi Jadi kalau teman-teman Misalkan menggunakan Split Saat tadi kan Saya klik merah dulu ya Tapi kali ini Saya coba Klik yang Bidang lengkung Klik Lalu klik merah Apa yang terjadi Sama aja Kebalikannya Kalau tadi Merah yang kepotong Sesuai garis lengkung Sekarang kita keluarkan Merahnya Disini Teman-teman bisa lihat Sebenarnya Sama aja Kalau trim itu ya Jadi perpotongannya Yang akan hilang Dan membekas Tetap membekas Di sudut lengkungnya Jadi kalau trim itu Ibarat Apa itu Sudut pemotongnya Yang hilang Di Pemotongnya ya Jadi ini berlubang Sesuai bentuk Yang ini Jadi itu saja Yang saya terangkan Tentang mengenai Solid tools Ada 6 Yaitu Outer cell Ada intersect Ada union Ada subtract Trim Dan split Semoga bermanfaat Semangat terus belajar Google Sketchupnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax